Jadi ada penanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ID ini, saya mencunjukkan di sini Wah ini dari Honda ya, Honda Star Motor, tutorial buat jual mobil dong bang, thanks, oke Jadi lagi-lagi bertanya gitu kan ya, apa di salah satu video kita tentang tutorial beriklan di Meta Dan dia tanya kalau jual mobil gimana gitu ya, jadi kita akan membahas di video ini Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Dres dari Upgraded ID Dan ini kita bahas gimana caranya tutorial iklan Meta ya, iklan Facebook ya Iklan Facebook untuk jualan mobil ya, jadi tanpa pasal-pasal lagi langsung masuk aja ke laptop saya teman-teman Nah disini teman-teman kalau teman-teman lihat, seperti biasa ya teman-teman kalau jualan apapun Saya akan bilang teman-teman disini harus nentuin funnelnya dulu, oke Jadi kalau orang jualan mobil itu kayak gimana funnelnya ya, kan banyak ya Apakah itu dari traffic ke WA, kalau mobil ada satu lagi ya, bentar saya lupa Traffic ke pameran, showroom ya, atau pameran ya Apapun itu bebas, tergantung jualannya apa Oke, jadi yang paling convert orang beli mobil itu gimana? Nah, jadi teman-teman harus memetakan dulu funnelnya Apakah dari iklan, mereka itu harus diarahkan ke showroom dulu Agar mereka bisa test drive, mereka bisa lihat barangnya Karena kan, ya beli mobil kan, mungkin kayak beli kecang goreng gitu ya Beli, lihat, oh oke, oke DP, oke bayar, selesai Tidak mungkin ya, karena ada proses diskusi sama pasangan Ada proses test drive, membanding-bandingkan, butuh waktu yang panjang Apalagi kan bukan harga yang ya cuman berapa ribu gitu kan ya Jadi teman-teman harus nentuin dulu yang paling convertnya mana? Apakah showroom ke pameran? Apakah ke WA? Apakah ke Instagram DM? Apakah ke landing page? Terus ke WA yang mana? Jadi teman-teman harus nentuin dulu Nah, ini adalah proses yang mana saya nggak bisa jawab Kenapa? Ya karena saya nggak jual mobil gitu kan ya Jadi ya teman-teman harus nentuin dulu yang paling convert yang mana Cuman, kalau dari feeling saya ya, feeling ya Yang paling convert itu bisa ke showroom Dari feeling ya Nah, nanti teman-teman bisa diskusi aja di kolom komentar ya Karena kalau misalkan yang paling convert showroom Oke, kita kalau misalkan udah nemu ini Oke, convertnya ini Yaudah, kita nanti bisa tembak gitu kan Iklannya Kita mau main objektif apa Oke Nah, di sini Kalau kalian udah tau Yaudah, kita tinggal create aja iklannya Nah, showroom itu kalau menurut saya sih ada dua opsi sih Yang pertama, kamu bisa pilih awareness Jadi, kamu menjangkau orang sebanyak-banyaknya Ya, dengan budget semurah-murahnya Dengan awareness Tapi kalau awareness itu biasanya Ya, secara CPM Itu rendah banget Yang mana kita bisa menjangkau banyak orang Tapi secara klik itu Rendah ya Jadi, CPM-nya rendah Kliknya juga rendah Jadi, kan CPM-nya rendah Kan kita bisa menjangkau lebih banyak orang Tapi biasanya orang yang dijangkau itu Yang kurang berkualitas sih Jadi, cuma buat awareness aja Ya Nah, itu kalau sepanjang-panjang saya Ya Tapi, tonton aja bisa tes aja Lalu, yang kedua traffic Traffic itu yang mana CPM lebih tinggi daripada yang awareness Tapi, klik pasti lebih tinggi Karena traffic itu fokus mencari orang-orang yang klik Jadi, kalau misalkan udah Apa Nemu nih Oke, ya wis Kita pilih traffic aja Yaudah, kita pilih traffic Oke, kita pilih manual traffic campaign Terus, nanti link-nya diarahkan ke showroom Ya Di sini kita nggak perlu masukin kategori ya Karena jualan mobil nggak perlu kategori Nah, teman-teman di sini bisa isi aja CBO atau ABO Kalau showroom biasanya saya pakai ABO ya Karena kan kita menjangkau orang-orang di sekitar ya Budgetnya berapa Misalkan 100 per hari Oke, terus di sini next Nah, terus kamu mau targetin market di mana nih Di sini pilih website ya Kamu mau targetin market di mana Apakah sekitar Surabaya Oke, kalau misalkan sekitar Surabaya yaudah Kita pilih Surabaya 25 sampai umur berapa Kira-kira yang beli Misalkan 60 Cewek-cewek Mobil Oke Nah, di sini kamu bisa pilih performance goal-nya Kalau saya sih Number of link-link Budgetnya diganti 100 ribu Oke Terus di sini Kamu selalu ke bawah Nah, di sini tinggal dipilihnya Surabaya Tuh Oke Di sini saya pilih current city only ya Saya ingin targetin Surabaya aja Potensial audiensnya segini ya Tapi kalau kita masukin Apa Solution-nya 25-60 Oke 1,2 sampai 1,4 Menurut saya sih masih oke ya Tinggal kamu tambahin Apa Merek mobil misalkan Honda Pilih yang ini ya Yang interest ya Nah, bisa masukin merek mobil lain Misalkan apa Suzuki Atau Hyundai ya Hyundai Pilih yang ini ya Vehicle ya Tinggal kamu tambahin aja Itu Loh mas Tapi kalau dicampur jadi satu kayak gini Nanti kalau iklan kita winning Kita gak tau dong mas Interestnya yang bagusnya mana Ya kalau saya sih gak apa-apa ya Karena kan kita gak bisa targetin terlalu banyak market kan Cuman kita bisa main Apa Kalau misalkan kita mau main demografi sekitar aja Surabaya aja ya Tapi kalau misalkan kamu bisa tambahin kayak market yang lebih luas Kayak Surabaya, Sidoar, Jogresik, Malang yang sekitarnya gitu Itu boleh banget sih Kamu jadiin CBO Kamu pecah-pecah tiap interestnya Oke Nah, kalau sudah Di sini Saya biasanya selalu main manual ya Saya jarang pakai advantage first placement Saya pilih manual Karena disini saya mau main mobile only Jadi orang-orang yang buka Facebook sama Instagram lewat handphone Yang bisa dapat iklannya Oke Nah, kalau sudah Ini audiensnya Kecil sih Tapi masih oke lah Oke Nah, kalau sudah Disini kamu tinggal isi nih Kayak apa Gambarnya Terus copywritingnya Captionnya Itu kayak gimana Kamu tinggal isi Tapi Di bagian website ya Kalau kamu mau ngerakan ke showroom ya Kamu ambil dulu linknya Di Google My Business Oke Misalkan showroom mobil Ini saya random ya Oke Nah, disini kan ada Google My Business nih Oke Disini kamu ambil linknya Cara ambil linknya gimana Kamu klik ke direction Oke Mana nih Nah, ini kan Kamu klik Kamu pilih share Nah, linknya yang ini Kamu ambil Kamu masukin sini Oke Jadi Saat orang ngeklik iklanmu nanti Ya Orang ngeklik iklanmu Nah, itu langsung diarahkan ke Google Map Gitu Teman-teman Kalau mau ke showroom ya Tapi kalau kamu Nanti split test aja ya Kalau kamu merasa kayak Oh mas Showroom gak bagus nih mas Yaudah Kamu tinggal ganti Pakai WA Jadi tinggal kamu split test aja Yang paling bagus yang mana Ya Karena sepengah lama saya Sepengah lama saya Dari saya yang perhatikan Bisa jadi funnel yang paling worst Itu adalah Yang ke showroom Karena orang harus coba Lihat mobilnya dulu Harus test drive Baru dia bisa memutuskan Nah, ini oke gak Untuk saya beli Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja Terkait gimana caranya Tutorial iklan Meta Ya, untuk jualan mobil Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan terus di kolom-komen Dan pastikan Kampung subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan Informasi terbaru Seperti digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya